Ma, main piano itu susah banget. Udahlah, last year stop aja ya. Pa, hari ini aku main bolanya jelek banget. Capek. Udah gitu pelatihnya juga ngomongnya kayak gitu. Udahlah, aku memang gak bakat main bola. Kalimat-kalimat frustrasi seperti apa yang pernah anak-anak kita lontarkan saat mereka mengalami masa-masa kesel, mau menyerah, masa-masa yang susah buat mereka. Dan biasanya apa sih respon dari kita-kita sebagai orang tua waktu anak-anak kita itu mengeluh dan mau quit. Ada satu kalimat yang mengatakan, Don't let kids quit just because they're having a bad day. Jangan biarkan anak Anda, anak kita menyerah hanya karena mereka sedang mengalami a bad day. Bad day kan gak tiap hari ya. Nah, pas anak sedang mengalami, lalu dia mengeluh dan minta quit, apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti kita bisa bersimpati dan dengerin keluh kesah mereka. Kadang-kadang mereka hanya perlu melampiaskan kekesalan mereka aja. Gak perlu sih kita marahin, kita tegur, kita berikan kuliah 2 jam. Dan kalau mereka bilang, aku mau quit aja. Nah, itulah yang cerita. Today is a bad day. Let's see how things go tomorrow.